Sidak kegerai Migacawan ini dilakukan saat Pol PP bersama Camat Gedung Kandang dan Asisten 1 Pemkot Malang Senin Petang. Petugas yang datang langsung ditemui oleh perwakilan dari pihak manajemen. Dalam sidak tersebut didapati bahwa hingga saat ini masih ada proses perizinan yang belum diselesaikan, yakni adanya perbedaan pada letak bangunan, yakni antara Kelurahan Lesan Puro dan Sawo Jajar. Untuk itu pihak manajemen diminta segera menuntaskan perizinan tersebut dan sebelum perizinan tuntas, Migacawan dilarang beroperasi. Dalam akuran kalau pengusaha belum punya perizinan jangan dulu buka. Kemudian dia rencana lonceng tanggal 23 juga sudah diturunkan, besok jam 10 siang akan kita undang mereka. Kita undang instansi terkait juga kendalanya gimana untuk perizinan itu. Jadi kita bantulah, dia bantu untuk mencari jalan keluar sehingga perizinan yang sudah katanya sudah lama sudah diburus oleh yang bersangkutan itu bisa segera untuk keluar sesuai dengan aturan. Sementara itu, Andy Budi dari pihak Migacawan menjelaskan terkait perizinan pihaknya sudah mengurus sejak Januari dan setepatnya akan diselesaikan. Migacawan sendiri itu tetap komitmen, Migacawan tetap komitmen untuk kompaktif, kaktif, yaitu untuk memenuhi bisnis yang diperlukan oleh pemerintah kota. Pada dasarnya kita sudah mengajukan sejak Januari, jadi sejak Januari itu kita sudah lakukan keizin, tapi ketika di lapangan ternyata salah titik koordinasi. Salah titik koordinasi itu yang terbaru di Kecuala Jaya, tapi alas hak kita di Kecuala Jaya. Kecuala Jaya sempat mengatakan bahwasannya nanti sudah dibangkannya di dasar perizinan. Jadi sebenarnya itu permasalahan-permasalahan yang ada perizinan itu bukan di kita. Kita berusaha untuk memenuhi itu secara aktif, secara kooperatif, datang terus berjelas untuk menjemput bola, persyaratan apa yang diperlukan. Gerai Migacawan yang berada di kawasan Sawajajar ini masih dalam proses pembangunan. Dalam sepanduk yang terpasang gerai ini akan buka pada 23 Juni nanti, namun karena masih belum melengkapi perizinan, sepanduk tersebut diminta untuk dilepas oleh petugas.